Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Alikarusa Aisyah NIM03 dari Pendidikan Anak Usia Gini Di sini saya akan menjelaskan macam gaya ilustrasi Macam-macam gaya ilustrasi buku cerita anak dibagi menjadi delapan Yaitu, yang pertama teknik realis Yang kedua teknik surrealis Yang ketiga kartun Yang keempat karikatur Yang kelima Jepang style Yang keenam American style Yang ketujuh pop art Dan yang kedelapan fotografi Yang pertama teknik realis Gaya ilustrasi realis adalah gaya gambar yang merujuk pada kesamaan objek yang digambar nyata dan benar-benar ada Top buku cerita yang menggunakan teknik realis Salah satunya yaitu Megui for Duckling by Robert M.C. Klosky Yang kedua yaitu teknik surrealis Gaya ilustrasi surrealis adalah gaya gambar di mana menitik beratkan kepada fantasi atau khayal Tidak nyata, misteri, dan ada kalanya menggunakan pendekatan gaya metafora, gaya hip, hiperbola, gaya humanoid, dan sebagainya Contoh buku cerita yang menggunakan teknik surrealis Salah satunya yaitu The Mitten by Jane Bridge Yang ketiga yaitu kartun Gaya ilustrasi kartun adalah gaya gambar yang memiliki kesan pan atau ludu Menuh warna dan menarik untuk dilihat Contoh buku cerita yang menggunakan teknik kartun Salah satunya yaitu buku yang berjudul No David by David Shannon Yang keempat yaitu karikatur Gaya ilustrasi karikatur adalah gaya gambar di mana proporsional tokoh atau objek tidak diraukan Biasanya kepala tokoh lebih besar ke timang tubuhnya Termasuk tangan dan kaki Setelah buku cerita yang menggunakan teknik karikatur Salah satunya yaitu buku yang berjudul Bully by Kelly Logan Yang kelima yaitu Japan Style Gaya ilustrasi Jepang adalah gaya gambar merucu kepada gaya gambar manga atau komik Jepang Cirinya terkenal dengan mata besar si tokoh Corak rambut kayak warna hingga geser tokoh tidak wajar atau normal sesuai keadaan kehidupan nyata Atau buku cerita yang menggunakan teknik Japan Style Salah satunya yaitu buku yang berjudul Suki Skimono by Jerry Uigaki Yang keenam yaitu American Style Ilustrasi bergaya Amerika adalah gaya gambar di mana Merucu kepada gaya gambar Amerika Kebanyakan mengenai heroisme dengan ciri tubuh si tokoh penuh otot Muka suki empat Dan efek kadang kalah berlebihan Contoh buku cerita yang menggunakan teknik American Style Salah satunya yaitu buku cerita yang berjudul Fry Bridge By Kevin Nobel Maylard Yang ketujuh yaitu Pop Art Gaya ilustrasi Pop Art adalah gaya gambar yang saling menindih objek satu dengan objek lainnya Dan terkadang objek itu tidak berhubungan sama sekali Namun dapat memberi makna juga arti Langkah buku yang menggunakan teknik Pop Art Salah satunya yaitu buku yang berjudul Pop Up Garden By Fiora Watt Yang kedelapan yaitu Fotografi Gaya ilustrasi dalam bedul fotografi adalah Gaya gambar dengan menggunakan penggabungan beberapa foto Sampai menjadi sebuah desain ilustrasi Contoh buku yang menggunakan teknik fotografi Salah satunya yaitu buku yang berjudul Picture Day Perfection By Deborah Dyson At mengetahui teknik ilustrasi yaitu Yang pertama Menarik sebuah pemerhatian pembaca Memudahkan untuk dapat memahami suatu tulisan Yang ketiga Sebagai sarana Untuk mengekspresikan ide atau pikiran melalui sebuah gambar Yang keempat Menjelaskan secara singkat sebuah tulisan atau juga cerita Yang kelima Meningkatkan suatu nilai estetika sebuah gambar atau tulisan Yang keenam Sebagai sarana untuk dapat berkomunikasi Yang ketujuh Memberikan sebuah hiburan sehingga para pembaca tidak bosan saat membaca sebuah tulisan Dan yang kedelapan Menjelaskan sebuah konsep melalui suatu gambar Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua Apabila ada kekurangan, mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh